Selamat pagi Bapak Ibu Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada Perkenalkan saya Joko Setia Budi Dari GBIB Immanuel Pekanbaru Puji dan syukur kita bertemu dalam program Saya dan PKLU GBIB membaca Alkitab bersama Terima kasih telah menonton Keselamatan telah dikerjakan Tuhan Yang boleh tangan kanannya yang kudus Dan ikatlah janji yang baru bagi Tuhan Bermas mula sembunyi bagi Tuhan Bunyikanlah janji yang baru bagi Tuhan Dia yang tak terpunyi bagi Tuhan Di depan bangsa-bangsa yang terkata Dia meminta kasih setianya Seluruh puji mudik pun akan melihat Seluruh puji mudik pun akan melihat Bapak Ibu yang terkasih Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Mohon bimbingan roh kudus Satukan hati kita Untuk berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang baik Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Atas kasih karuniamu Sepanjang waktu Engkau memelihara kehidupan kami Hingga sampai saat ini Kami masih diberikan kekuatan Dan kesehatan Untuk menjalankan aktivitas kami Bersama PKLU BBIB Dengan penuh semangat dan sukacita Ya Tuhan Pada kesempatan ini Kami hendak mendengarkan firman Bukalah hati dan pikiran kami Untuk menerima firman Berilah kami pengetahuan Dan bimbinglah kami Dengan roh kudusmu Agar firmanmu yang engkau berikan Dapat kami mengerti Terlebih dapat kami melakukannya Dalam kehidupan kami Hari lepas hari Kiranya firmanmu ini Bapak Menjadi berkat bagi kami Berfirmanlah Tuhan Kami sudah siap Menerima firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Pembacaan firman Allah Pada pagi hari ini Diambil dari kitab Injil Matius Pasal 15 Ayat 29 sampai dengan 31 Yang menyatakan Setelah meninggalkan daerah itu Yesus menyusur Pantai danau Galilea Dan naik ke atas bukit Lalu duduk disitu Kemudian orang banyak Berbondong-bondong datang Kepadanya Membawa orang lumpuh Orang timpang Orang buta Orang bisu Dan banyak lagi yang lain Lalu meletakkan mereka Pada kaki Yesus Dan ia menyembuhkan Mereka semuanya Maka tajublah Orang banyak itu Melihat orang bisu Berkata-kata Orang timpang sembuh Orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Dan mereka memuliakan Allah Israel Demikianlah pembacaan firman Tuhan Renungan Sabda Bina Umat Pagi hari ini Tanggal 30 Maret 2022 Berjudul Yesus dan Orang Sakit Pelayanan dan keprihatinan Yesus Terhadap yang sakit Dan menderita terus berlanjut Dalam perikop sebelumnya Yesus memberikan Perhatian kepada Seorang perempuan kanaan Yang anaknya Kerasukan setan Dan karyanya Meluas menjangkau Orang-orang lumpuh Timpang Buta Di daerah sekitar Danau Galilea Sedangkan perikop yang lalu Yesus mengatakan Aku diutus hanya kepada Domba-domba yang hilang Dari umat Israel Tetapi ternyata Kasih dan perhatiannya Menyentuh juga Perempuan kanaan Yang bukan Umat Israel Nampaknya teks ini Perhatian Yesus mulai Menjangkau orang-orang Menderita Bukan dari umat Israel Sehingga pada saat Mereka disembuhkan Mereka memuliakan Allah Israel Ruang gerak Kasih sayang Yesus terhadap orang susah Ternyata menembus Batas-batas Suku Bangsa Dan keyakinan Kasih sayangnya Tidak kenal agama Tidak membedakan Mana yang Israel Dan mana yang kafir Tugas gereja Dan orang Kristen Ialah melanjutkan Apa yang sudah dibuat Yesus Sebagaimana Ia sangat peduli Kepada kelompok Marjinal Yang terlupakan Demikian juga Harus melakukan Hal yang sama Yaitu melayani Kaum yang terlupakan Kalau pelayanan Yesus menembus Batas Israel Dan menjangkau Suku bangsa Dan keyakinan lain Maka itu juga Yang harus dilakukan Orang Kristen Gereja ditantang Untuk tidak Melokalisasi Kasih Allah Yang agung Di satu tempat Atau di satu gedung Pada ayat 31 Dikatakan Orang-orang Yang sembuh itu Memuliakan Allah Israel Pertanyaannya Ialah Mengapa Nama Allah Tidak dimuliakan Oleh mereka Yang tidak Mengenal Tuhan Jawabannya Jelas Bagaimana mereka Memuliakan Nama Allah Israel Apabila mereka Tidak pernah Merasakan Sentuhan Tangan Yesus Yang peduli Dengan orang-orang Yang susah Dan menderita Itulah tugas kita Yang harus kita Jalankan Sehingga Nama Allah Dimuliakan Terima kasih Kasih dari Tuhan Terima kasih Kasihnya Kasihnya Kasih besar Kasih besar Kasih besar Kasih besar Kasih besar Kasih besar Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Kasih Tuhan Orang-orang Olehnya yang terbukung, lepaslah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajak dan benar, kasih besar. Mari kita bersatu dalam doa. Alam Bapak di sorga, puji syukur kami naikkan kehadiratmu. Engkau sudah menyertai kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi hari ini, kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan penuh syukat kita. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar dan merenungkan firmanmu. Sungguh firmanmu menjadi sumber kekuatan bagi hidup kami. Menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Mampukan kami ya Tuhan, untuk melanjutkan karya kasih pelayananmu kepada semua orang dan semua golongan, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami dan sesama. Berkati hidup kami ya Tuhan, agar kami tetap berkesempatan mendengarkan firmanmu kembali. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pengurus Dewan PKLU. Berkatilah pelayanannya, serta berikan kekuatan dan kesehatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati juga program yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar, seperti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Berkati juga kami, anggota PKLU GPIB, dimanapun berada. Berikan kekuatan dan keselamatan dan kesehatan dalam menjelani perjalanan hidup kami di masa tua. Jauhkan kami dari segala sakit-penyakit Tuhan dan marah bahaya. Mampukan kami, Tuhan, dengan iman semakin teguh dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi judul selamat kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, opa dan oma saat ini yang sedang dalam keadaan sakit dan mengalami kelemahan tubuh, baik yang sedang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan, jamah mereka semuanya, berikanlah kesehatan dan sembuhkan mereka, segera pulih kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah. Berkatilah pemimpin-pemimpin kami, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga program vaksinasi COVID-19 yang sedang berjalan saat ini. Semoga terlaksana dengan baik dan benar. Berkati juga para dokter, para medis, TNI, Polri dan instasi lainnya. Tuhan, lindungi mereka dan beri kesehatan dan kekuatan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapanmu. Terpujilah namamu di sorga. Ya Tuhan, kami semua berserah kepadamu. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Oma dan Opa. Selamat beraktifitas. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat pagi Bapak Ibu, Oma dan Opa. Terima kasih.